Curah hujan yang tinggi sejak Rabu Malam membuat beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Solo dilanda banjir. Banjir juga merendam ruas jalan Padang Solo sehingga menghambat arus lalu lintas sehingga terjadi penumpukan kendaraan sepanjang 2 km lebih. Tak hanya itu kantor Kapolsek Hubung pun tak luput terendam oleh banjir. Air setinggi pinggang orang dewasa memaksa BPBD mengungsikan warga ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan perahu karet. Data BPBD mencatat puluhan rumah di kawasan Negeri Selayo, Kecamatan Kubung terendam banjir. Air mulai naik ke pemukiman warga sejak jam 7 pagi dan membuat warga panik dan kocar kacir menyelamatkan harta benda mereka. Banjir ini kenapa Pak? Mungkin hujan terlalu besar di atas di daerah Bukisil atau Kutonau itu terjadi mungkin dari semalam. Jadi banjir itu sampai ke daerah Selayo, sampai ke Kota Solo. Jadi sekarang anggota dari BPBD, dari Rapi ikut segera turun untuk melakukan evakuasi masyarakat yang terkurung. Kalau data sekarang Pak, data ini ada berapa rumah? Saat ini kami data belum bisa ditumbuhkan karena petugas masih mencari data berapa perupan, berapa rumah yang terdamp, itu semalam mungkin belum bisa memberikan data itu. Tapi ada puluhan rumah Pak? Sekitar puluhan rumah lah, sekitar itu ya. Jadi masyarakat juga banyak yang terdampil? Banyak, sekarang masyarakat sedang di evakuasi oleh petugas, gabung dengan Rapi. Sementara itu, aktivitas sekolah di kawasan yang terkena banjir harus diliburkan. Pihak sekolah memilih memulangkan, siswa-siswa mereka lebih awal guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan anak-anak sekolah mungkin kita pulangkan karena nanti kita takut berisiko akan dampak yang negatif yang terkibatkan oleh banjir ini? Dan sampai pagi ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah Pak terkaitnya BPBD? Sampai sekarang belum kelihatan Pak, karena mungkin airnya baru naik gitu kan. Banjir yang terjadi di kenegarian selayu ini akibat tingginya volume air hingga tak lagi mampu ditampung oleh sungai Batang Lembang. Dari Solo, Fernandes, Padang TV